Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Agar kamu tetap santai Melihat mantan pamer kemesraan setiap hari dengan orang ketiga Jadi ketika perpisahan itu terjadi Biasanya yang dilakukan orang adalah sombong-sombongan Pamer-pameran Memamerkan bahwa dia laku Dalam waktu begitu cepat Dia sudah menemukan pengganti kita Dia pamerkan kemesraannya bersama orang ketiga setiap hari Melalui akun-akun media sosialnya Ya Sebenarnya kan yang paling ingin Dia pamerkan Atau ketika dia posting kemesraan itu bersama orang ketiga Mantan paling pengen Orang yang melihat Itu adalah kita Ya Tujuannya apa? Ya tujuannya tadi Untuk menunjukkan Bahwa dia laku Bahwa Dia sudah melupakan kita Bahwa dia sudah move on Nah Sekarang Apa yang kita rasakan ya Tentu sedih Tentu galau Tentu stres Tentu gelisah Dan seterusnya Jadi Ketika kita melihat yang demikian Kemudian Kita curhat juga di media sosial kita Kita posting hal-hal yang sedih ya Kita kecewa Kita marah Kita bersedih Dan seterusnya Jadi Nah itu akan membuat Kebahagiaan mantan Menjadi Semakin sempurna Nah Karena itu ya Sombong-sombongan seperti ini Pamer-pameran seperti ini Kan sesuatu yang Sulit untuk dihindari ya Jadi walaupun yang berpisah ini Orang-orang yang sudah sangat dewasa ya Yang sebenarnya kan Hal-hal seperti ini Tidak perlu Dilakukan ya Tetapi Pada umumnya Tok orang tetap melakukannya juga Nah Maka Yang perlu kita lakukan Adalah Mencoba Agar hati kita Itu tetap bagus Tetap baik Kita Tidak terpengaruh Terhadap Pamer-pameran Kemesraan tadi Sehingga kita tetap bisa bekerja Kalau yang masih sekolah Tetap bisa sekolah Yang masih kuliah Tetap bisa kuliah Sehingga Apa yang menjadi tujuan kita Tetap tercapai Ya Jadi jangan sampai satu kegagalan Itu menyebabkan kegagalan lainnya Jangan sampai gara-gara Mantan mengkhianati kita Pekerjaan kita Jadi kacau balau Kuliah kita Jadi tidak selesai Dan seterusnya Yang rugi Adalah diri kita sendiri Karena itu kan Adalah masa depan kita Ya Nah Jadi Bagaimana caranya Agar kita tetap santai Ketika mantan Pamer-pameran Kemesraan Dengan orang ketiga tadi Sebelum kita bahas Lebih jauh lagi Jangan lupa Yang belum subscribe Untuk memencet Tombol subscribe Dan menyalakan lonceng Notifikasi Agar Anda Selalu mendapatkan Pemberitahuan Video-video terbaru Dari channel Kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita Selalu terhubung Sehingga kita Selalu bisa Berdoa Bersama-sama Ya Nah Kuncinya apa Agar kita tetap Santai Melihat Ya Mantan Pamer kemesraan Bersama orang ketiga tadi Kuncinya Jangan dilihat Ya Kok melihat Tapi jangan dilihat Ya artinya Biarkan saja Mantan Dengan Kesibukannya Pamer kemesraan Orang Ketiga tadi Ya Bersama orang ketiga itu Biarkan saja Dan kita Mengalihkan Pandangan kita Ke hal-hal yang lain Karena apa Ketika Yang kita Ikuti terus Mantan Dan pamer kemesraan Dengan orang ketiga Itu justru Jadi beban Untuk kita Justru Membuat kita Semakin sedih Bekerja Menjadi Tidak maksimal Kuliah Menjadi Tidak maksimal Dan seterusnya Tadi Kita Alihkan Pandangan kita Ke hal-hal Yang lainnya Tidak usah Dilihat Karena Melihat yang Demikian Tadi Justru Akan membuat kita Menjadi Kurang Bersyukur Maka di dalam Sebuah hadis Kita diajarkan Lihatlah Orang yang Berada Di bawahmu Dan Janganlah Melihat Orang Yang berada Di atasmu Karena Yang demikian Itu Lebih patut Agar Kalian Tidak Mengingkari Nikmat Allah Yang telah Diberikan Kepadamu Ya Jadi Mantan Sedang berada Di atas Di atas Angin Bahagia Bersama Orang ketiga Kita Lihat Bersama Kita Bahkan Di bawah Kita Banyak Orang Yang juga Sedang Menjomblo Orang Yang juga Bersedih Orang Yang juga Gagal Ketika Kita Melihat Ke bawah Melihat Ke mereka Kita Bersyukur Biarpun Mantan Tidak Bersama Kita Kita Tetap Sehat Wal Afiat Kita Tetap Bermanfaat Dan Itu Akan Membuat Kita Menjadi Orang Yang Selalu Bersyukur Dengan Nikmat Yang Ada Pada Diri Kita Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alam Bissawab Billahi Taufiq Walhidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh